Halo, kembali lagi di channel Bustur Geo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Kembali lagi kita dalam media mengajar sejarah Indonesia kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan atau gerakan PKI 30 September 1965, disingkat dengan G30S PKI. Simak videonya sampai selesai ya. Satu, latar belakang pemberontakan G30S PKI 1965 Pasca kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, Banyak tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menanti waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia. Ketika Indonesia memasuki masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, tokoh-tokoh PKI tersebut kembali ke Indonesia dan memulai gerakannya kembali. Nah, gerakan 30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965 Di mana gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia Dalam pemilihan umum pertama, 1955 PKI menduduki posisi keempat dalam pemilu tahun 1955 Bersama dengan PNI dan NU serta Mas Yumi, PKI dapat memengaruhi pemerintahan masa itu Namun, dalam pembentukan Kabinet Hasil Pemilu 1955 PKI tidak mendapatkan kursi di Kabinet Hasil Pemilu tersebut Hal ini karena ketiga partai pemenang pemilu menolaknya Kabinet Alisas Romy Joyo II lebih banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari PNI, NU, dan Mas Yumi PKI pun memilih untuk mendekati PNI sebagai salah satu partai besar yang didukung oleh Presiden Soekarno Secara perlahan, DN Aidit berhasil mendekati Presiden Soekarno dan masuk ke dalam pemerintahan Republik Indonesia Pada tahun 1959, terjadi perubahan besar yang ditandai dengan kegagalan konstituante dalam membentuk Undang-Undang baru Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita Pada tanggal 17 Agustus 1950 Yang kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara yang dikenal dengan nama manifesto politik atau manipol DN Aidit yang menjabat sebagai pimpinan panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung Sengaja memasukkan program-program PKI ke dalam program pemerintah Dia menjadikan PKI tumbuh lebih besar lagi Pada tanggal 27 Agustus 1964 Dibentuklah Kabinet Dwi Kora Atau dua komando rakyat Yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya PKI menganggap revolusi 1945 belum selesai Revolusi akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis Oleh karena itu, PKI harus merebut pimpinan kekuasaan Tujuan akhir dari gerakan PKI adalah Membentuk negara komunis Indonesia Yang dianggap mampu mewakili demokrasi rakyat Keterlibatan PKI dalam pemerintahan semakin mempermudah Gerakannya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara komunis Langkah yang dilakukan PKI untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut PKI melakukan aksi ofensif dengan menguasai lembaga tinggi negara Dan memfitnah lembaga ataupun partai politik Yang dianggap akan menghambat dalam mencapai tujuannya Contohnya, PKI berhasil memaksa Presiden Soekarno Untuk membubarkan partai murba yang menjadi saingan PKI Meskipun sama-sama berali dan komunis Partai murba yang dipimpin Tan Malaka Memiliki visi dan misi yang berbeda dengan PKI PKI melakukan berbagai aksi sabotase dan teror yang mengacaukan keadaan Bahkan merusak berbagai fasilitas umum Aksi sabotase dan teror ini dilakukan oleh organisasi-organisasi pengikut PKI Ataupun anggota-anggota PKI sendiri Sebagai contoh, aksi sabotase kereta api yang menimbulkan kecelakaan di berbagai daerah Dan aksi perusahaan masjid dan penangkapan serta penganyayaan terhadap pemuda muslim, giai dan ulama PKI melakukan aksi sepihak dengan melakukan penghasutan Sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat Salah satunya adalah peristiwa Bandar Betsi Yang melibatkan ribuan orang anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI Peristiwa yang berawal dari sewa menyewa tanah ini berkembang menjadi aksi kekacauan yang menimbulkan korban jiwa PKI menyebarluaskan propaganda dalam masyarakat dengan memanfaatkan persoalan politik Dan merebut simpati banyak orang Sebagai contoh, ketika Indonesia bermasalah dengan Malaysia PKI memulai propaganda dengan mendukung penuh aksi menggayang Malaysia PKI menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi perwira-perwira militer Yang dianggap sebagai penghambat dalam melanjutkan revolusinya Dewan Jenderal disebut sebagai Dewan yang terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat Yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno Pada tanggal 5 Oktober 1965 Selain isu Dewan Jenderal PKI mengeluarkan isu dokumen Guild Street Guild Street adalah Duta Besar Inggris di Jakarta Di dalam dokumen tersebut Terdapat kalimat Our Local Army Friend Yang memberi kesan seakan-akan ada kerjasama antara TNI AD dan Inggris TNI AD pun dianggap sebagai Antek Nekolim Neo-kolonialisme dan imperialisme PKI selalu menganggap TNI AD sebagai musuh utama Karena setiap program PKI dalam pemerintahan Selalu dibatalkan oleh perwira-perwira TNI Angkatan Darat PKI mengadakan latihan kemiliteran di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Kader-kader PKI dilatih militer sebagai persiapan untuk merebut kekuasaan pemerintahan Jalannya pemberontakan gerakan 30 SPKI 1965 PKI melancarkan aksi kudetanya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sasaran aksi kudeta tersebut adalah Perwira-perwira TNI AD yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya Ada pun perwira-perwira AD tersebut adalah Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayor Jendral Suprapto, Mayor Jendral Haryono, Mayor Jendral Suwondo Parman, Brigadir Jendral Donald I. Zalcus Panjaitan, Brigadir Jendral Suto Yosiswo Miharjo, dan Jendral Ahana Sution Upaya penculikan PKI terhadap perwira-perwira TNI AD tersebut tidak berjalan sesuai rencana Jendral Ahana Sution berhasil meloloskan diri Akan tetapi putrinya AD Irma Suryani tewas tertembak dan ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendean Turut diculik oleh PKI Korban lainnya yang tewas adalah Brigadir Polisi Karel Sat Suwit Tubun Pengawal Perdana Menteri 3J Leimena Yang rumahnya berdekatan dengan rumah Jendral Ahana Sution Perwira-perwira AD yang diculik Kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya Mereka disiksa hingga akhirnya tewas Dan dikubur di dalam sebuah sumur Gerakan 30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta Tetapi juga di Yogyakarta Peristiwa ini menewaskan perwira menengah TNI AD Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Staff Korem 072 Dan Letnan Kolonel Sugiyono Pada tanggal 1 Oktober 1965 Dini hari atau pagi hari PKI berhasil menguasai Radio Republik Indonesia Atau RRI Dan Gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Selanjutnya PKI menyiarkan berita mengenai gerakan 30 SPKI Yang telah berhasil menangkap perwira-perwira TNI Angkatan Darat Anggota Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah PKI juga telah membentuk Dewan Revolusi Yang akan menjalankan pemerintahan Dan Mendewe Misionerkan Kabinet Dwi Kora Ini adalah para korban atau para perwira TNI AD yang menjadi korban gerakan 30 SPKI Tadi ada Majen S. Parman Ada Majen R. Suprapto Ada Majen MT Haryono Ada Letupiere Andreas Tendean Ada Kolonel Katamso Dama Kusumo Ada Letjen Ahmad Yani Letkol Sugiyono Brigadir Suto Yosi Suomi Harjo Brigadir Polisi Sat Suit Tubun Dan Brigadir DI Panjaitan Upaya Penumpasan Gerakan 30 SPKI 1965 Operasi penumpasan gerakan 30 SPKI Dilakukan dengan cepat Di bawah pimpinan Panglima Kostrat Mayor Jendral Soeharto Pada hari yang sama 1 Oktober 1965 Mayor Jendral Soeharto Memimpin resimen para Komando Angkatan Darat Atau RPKAD Dan Batalion 328 Kujang Siliwangi Dalam operasi penumpasan gerakan 30 SPKI 1965 Melalui cara-cara sebagai berikut Pertama, mengumpulkan dan menyadarkan kembali kesatuan serta badan-badan yang sebelumnya sudah terpengaluh oleh PKI Selanjutnya, mereka segera tergabung ke dalam operasi penumpasan gerakan 30 SPKI Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sore hari Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edy Wibowo Berhasil merebut kembali studior RI dan gedung PN Telekomunikasi di Jakarta Ketiga, menjelang petang Pasukan RPKAD Mulai menuju daerah Pondok Gede, Jakarta Pada tanggal 2 Oktober 1965 Siang hari Pasukan RPKAD sudah menguasai daerah Pondok Gede di Jakarta Pada tanggal 3 Oktober 1965 Pasukan RPKAD menemukan sumur yang menjadi lokasi pembuangan jenazah perwira TNI AD Yang diculik atas bantuan seorang perwira polisi Yang bernama Sukitman Ia pun ikut diculik PKI Karena memergoki saat sedang dilakukan operasi penculikan Mayor Jenderal DI Panjaitan Akan tetapi, Sukitman berhasil meloloskan diri dari lubang buaya Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1965 Panglima Kostrat Mayor Jenderal Suharto Memerintahkan panggilan penggalian dan pengangkatan jenazah para perwira TNI AD Untuk selanjutnya disemayamkan dahulu di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1965 Jenazah para perwira TNI AD Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Operasi penumpasan Gerakan 30 SPKI terus dilakukan Dengan menangkap tokoh-tokoh PKI Dan membekukan semua kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya Pada tanggal 9 Oktober 1965 Kolonel Latif, salah satu tokoh Gerakan 30 SPKI 1965 Berhasil ditangkap di Jakarta Pada tanggal 11 Oktober 1965 Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di daerah Tenggal, Jawa Tengah Situasi Pasca Gerakan 30 SPKI 1965 Peristiwa Gerakan 30 SPKI 1965 Telah menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia Tuntutan rakyat Indonesia Agar PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan semakin marak Kelompok mahasiswa dan pelajar pun turut melakukan aksi demonstrasi Mereka menggabungkan diri dalam front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965 Dalam dari peristiwa pemberontakan PKI 30 September 1965 Membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur Kemudian dimintalah pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawangsara Dan pelengkap Nawangsara dalam sidang umum MPRS Namun pidato tersebut ditolak karena dianggap tidak menjelaskan kebijakannya terhadap peristiwa Gerakan 30 SPKI 1965 Presiden Soekarno dianggap kurang tegas Dalam menyelesaikan masalah Gerakan 30 SPKI 1965 Pada tanggal 23 Februari 1967 Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada General Soeharto Pemegang ketetapan MPRS nomor 9 Garing MPRS garing 1966 Dengan demikian Berakhirlah masa pemerintahan Presiden Soekarno Untuk pembelajaran hari ini Kita akhiri dulu sampai disini ya See you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!